Hai, selamat datang di channel youtube kesaharan kita, Fun Collection. Ketemu lagi dengan saya Rio Francis Yadi. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah stay tune terus kalau kita upload video, dan sudah banyak komen dan kasih masukan buat kita. Dan yang belum, tapi teman-teman suka dengan video-video yang kita upload mengenai pembahasan-pembahasan di dunia badminton. Teman-teman bisa klik tambah di bawah, karena apa? Yang pertama gratis, yang kedua teman-teman bisa dapat informasi mengenai update terbaru mengenai dunia-dunia badminton. Kita punya tamu istimewa. Ini merupakan produk baru di 2022. Di antara semua tipe brand sudah digaungkan dari bulan-bulannya awal-awal Januari. Mungkin teman-teman yang kemarin menyaksikan Indonesian Master, di sana produknya ada. Teman-teman bisa tes di sana, kalau yang datang. Kalau yang enggak, nih kita review buat teman-teman. Apa itu? Teman-teman saya punya satu buah rakyat dari Yonek, namanya Astrog Nestage. Berarti dalam kategori dia akan mengasuk tipe-tipe power. Warnanya misterius. Antara perpaduan hitam sama hijau. Tampilannya itu memang nggak terlalu mencolok mata ya, karena memang banyakan warna-warna gelap. Sebelum kita review lebih detil, saya ingin menginformasikan nih teman-teman. Untuk Nestage ini merupakan raket high-end. Harganya itu Rp 2,239.000. Atau Rp 2.239.000. Kita mendapatkan satu buah senar. Itu dapatnya Nano G98. Satu buah task cover. Nah, task cover 1R seperti ini teman-teman ya. Yang ini merupakan task cover Thermo. Ya, satu R. Buat tiga raket. Kemudian, kita juga menyediakan paket eksklusif. Ini kita jual dengan harga Rp 2.370.000. Yang akan teman-teman dapatkan adalah satu buah raketnya sendiri. Oke. Kemudian, kita akan berikan kepada teman-teman. Nih. Senar eksklusif senar Yonek. Yang packagingnya packaging paper, teman-teman. Made in Jepang. Ya. Itu ada Ultimac, ada X-Ball, dan segala macamnya. Teman-teman bisa request, teman-teman bisa chat. Ketersediaan stocknya dengan packaging kita. Kemudian, kita kasih lagi grip Pro Champ. Kemudian, ya jelas kita akan kasihkan juga task covernya buat teman-teman. Ya. Itu dengan harga Rp 2.370.000. Kita masuk di review detail untuk raket yang kita punya hari ini. Astroq Next Stage. Ya. Tulisannya sih, tulisannya adalah tulisan Next Edge. Tapi kita nyebutnya Next Stage. Kita review dari endcap aja nih. Endcap-nya tidak ada kata lain, atau tidak ada duanya. Inilah endcap dari Yonek. Mau yang tipe paling mahal, sampai tipe yang paling merah, endcap-nya seperti ini. Oke, dari endcap kita ke grip. Ya. Grip-nya ini adalah G5. Jadi bukan yang terlalu kecil. Tapi buat saya nyaman, karena tangan saya besar. Dengan material pionan wafen, tetap ada emboss Yonek-nya ya. Jadi nggak terlalu polos. Dari grip kita ke cone. Cone-nya ini adalah EB Cap Plus. Ujungnya seperti mulut ikan, teman-teman ya. Berbentuk V. Jadi, pergerakan raketnya itu hanya ke depan dan ke belakang aja. Ya. Jadi, meminimalkan pergeseran pada saat teman-teman melakukan pukulan di lapangan. Untuk placement time-nya juga sudah oke. Teman-teman udah tau lah kalau memang yang sudah biasa pakai EB Cap Plus. Tipe cone yang paling baru dan paling mahal dari Yonek. Kemudian kita dari cone kita beralih ke shaft. Shaft-nya ini merupakan super slim shaft. Bukan yang hyper slim shaft. Gitu. Nah. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di shaft-nya ini ada tulisannya EB Cap Booster. Developed by Jepang. Tetapi raket ini adalah made in Taiwan. Shaft-nya sendiri merupakan perpaduan antara HM Modulus Grafit, teman-teman ya. Dengan material Nano Mesh Neo. Ya. Nano Mesh Neo. Berarti belum 6, teman-teman ya. Baru Nano Mesh Neo. Shaft-nya itu tipenya adalah medium, teman-teman ya. Tuh. Medium. Ya. Beratnya atau balance point-nya itu katanya head heavy. Dengan berat 4U. Tension-nya yang maksimal bisa diterima dia adalah 4U itu 28 maksimal. Kita beralih ke T-Join. Nah. T-Join-nya ini Yonek bilang ini sudah built-in T-Join. T-Join-nya sudah berada di dalam dari material mesh-nya. Atau Nano-nya. Atau Carbon-nya. Ada logo YY di sini ya, teman-teman. Di T-Join-nya. Kemudian dari T-Join kita beralih ke frame. Nah. Framenya ini teman-teman ya. Teman-teman di dekat T-Join-nya ini. Framenya juga sudah yang menyambung ya. Sudah jadi bumper teman-teman. Dengan warna putih. Seperti itu ya. Jadi sudah cakep. Putihnya kelihatan di sini ya. Jumlah grommet. Jumlah grommetnya ada 76 grommet. Material dari framenya itu adalah perpaduan antara yang pertama height modulus grafit. Kemudian dia ada campur rantung stand-nya. Dan terakhir dia ada material VDM. VDM itu adalah Vibration Dumping Mesh. Apa? Adanya layer-layer mesh yang digunakan pada bagian-bagian frame. Sehingga itu bisa mendapatkan efek mengurangi getaran. Nah itu teknologi yang terbaru yang ada di racket Yonek. VDM. Dan hanya baru terdapat di mesh stage ini. Tipe framenya juga merupakan kombinasi antara aero box dan box frame. Ini box frame yang bawah. Ini yang atasnya aero box. Untuk permainan-permainan kontrol. Dan gerakan-gerakan yang cepat. Aero frame-nya tetap digunakan untuk mengurangi keefisien gesek dengan udara. Dan box frame-nya ini merupakan bagian-bagian yang stiff. Sehingga dapat memberikan kontrol yang baik. Lalu ada teknologi yang ke berapa tadi ya? Sudah tahu. Yang sudah ke beberapa kali teman-teman ya teknologinya. Ada isometrik with spot-nya itu akan menjadi lebih besar. Jadi bermain akan lebih nyaman. Kemudian ada lagi adalah RGS. Rotational Generator System. Apa itu? Adalah sistem dari racket Yonek yang membagi beban pada saat teman-teman melakukan pukulan. Bebannya akan terbagi rata dari ujung kepala racket sampai ujung end cap. Jadi mengurangi gitaran juga pastinya ya. Beban-beban pukulannya itu akan menjadi rata. Jadi enak dan nyaman untuk dipakai. Nah, itu teman-teman ya dari kita detail hari ini gitu ya. Racketnya ini akan kita timbang aslinya berapa gitu ya teman-teman. Dan kita akan cek berapa swing weight-nya. Sehingga nanti kita akan lihat di kesimpulannya. Seperti apa kategori yang bisa ditetapkan untuk Astrog Next Stage kita hari ini. Ya. Jangan kemana-mana. Stay tune terus. Yuk kita ukur. Astrog Next Stage. Yuk kita hidupin ya. Oke. Pertama kita akan timbang beratnya. Kita cek berat dari Astrog Next Stage. Beratnya ada di 85.6. Yang 4U adalah 80 sampai 85. Ini 85.6. Beda 0,6 gram sedikit lebih. Sekarang kita cek balance point-nya ya. Balance point-nya saya harapkan bisa di angka-angka 300 minimal ya. Ya teman-teman ya dari balance point-nya ini 300. Bahwa memang rakyat-rakyat ini balance point-nya ke arah-arah head heavy. Tipe-tipe dan kategorinya itu memang untuk rakyat-rakyat tipe-tipe power. Terakhir kita akan coba cek untuk swing weight ya. Oke. Swing weight-nya di 86.5. Lumayan tinggi ya. Untuk tipe-tipe racket power. Dimana memang dia harus lebih tinggi daripada berat racket-nya sendiri. Itu hasilnya di timbangan kita hari ini. Sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya. Memang secara berat ya ada lebih dari 0,6 gram teman-teman ya. Dari spesifikasinya itu dari 4U ya. Tapi masih intolerant lah. Karena pasti 4U itu ada plus minus-nya. Untuk pengukuran. Kemudian swing weight-nya sudah lebih tinggi dari beratnya. Jadi memang menandakan bahwa dia akan masuk ke arah-arah kategori tipe-tipe racket power ya teman-teman atau smash. Nah untuk yang suka serang-serang ini juga pasti oke gitu kan. Tetapi racket ini mumpuni teman-teman untuk bermain kontrol. Kenapa? Yang pertama dia shaft-nya ini adalah medium ya teman-teman ya. Jadi untuk permainan kontrol itu memang masih didukung oleh next stage. Jadi masih enak karena gak terlalu banyak pergerakan ya teman-teman ya. Kalau tipe shaft-nya medium itu tidak terlalu banyak pergerakan. Untuk main kontrol enak, netting dan segala macamnya juga masih enak. Seperti itu ya. Nah untuk bermain power memang untuk teman-teman yang tenaganya besar pasti enak. Head heavy 300 mm itu enak buat dipakai. Yang tenaganya besar. Kalau misalnya teman-teman yang tenaganya kurang memang butuh punya sesuaian. Flexibility dari shaft-nya adalah medium. Untuk yang di daerah Jakarta, Teman-teman yang membutuhkan fasilitas atau kiriman cepat. Ngomongnya gitu ya teman-teman ya. Instant lah ngomongnya teman-teman. Teman-teman bisa cek dengan admin kita deskripsi di bawah video ini. Teman-teman bisa kontak ke mereka untuk minta pengiriman delivery by instant. By instant biasanya kita request maksimal itu kita terima sekitar jam 3 teman-teman ya. Kenapa? Untuk menghindari antrian di mesin senar dan juga pengiriman terlalu sore. Biasanya rekan-rekan ojek online itu rame teman-teman. Jadi agak susah untuk pesannya. Racket kita yang hari ini datang ya. Baru dan kita revieukan buat teman-teman. Next stage, semoga teman-teman yang suka dengan video ini. Teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah. Yang sudah klik tombol subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Sportivitas. Terima kasih.